Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku kelas 7 Bahasa Inggris halaman 162. Kemarin sudah 161. Nah, ini dia. Kita akan menyusun, mendaftar, membuat daftar-daftar pernyataan dan aktivitas dari seseorang atau benda yang menyatakan oleh masing-masing pembicara untuk membuat sebuah deskripsi tentangnya. Jadi, him untuknya untuk laki-laki, her untuk perempuan, dan it untuk benda. Ini yang akan kita lakukan, kita akan bekerja dalam kelompok. Pertama, kita akan mempelajari contoh secara seksama. Kita akan menyalin dan menuliskannya di buku catatan. Kedua, kita akan mendiskusikan daftar pernyataan-pernyataan dan aktivitas-aktivitas seseorang atau benda yang dinyatakan oleh masing-masing pembicara untuk membuat sebuah deskripsi tentang deskripsi yang baik tentang dia. Kita akan mengerjakan tugas ini di buku catatan kita. Terakhir, kita akan membaca pekerjaan kita ke kelas. Nah, kita akan menggunakan kamus dan kita akan mengucapkan kata-kata dan menggunakan tanda baca secara benar. Kita juga akan mengucapkan kalimat-kalimat itu secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, silakan tanya ke guru untuk bantuannya. Nah, ini dia daftar-daftar seperti yang disampaikan tadi. Daftar pernyataan atau aktivitas seseorang atau benda atau sesuatu yang menyatakan kenapa alasannya dia menyukai atau mencintai orang atau benda tersebut. Nah, saya sudah membuat ini dia untuk memudahkan pencarian, pencocokan ini. Nah, ini sama ya. Nah, ini dia. Jadi, saya akan lihat ke atas pernyataan si Udin pertama sebagai contoh. Nah, ini dia. Yang sudah kita terjemahkan kemarin. Nah, si Udin mengatakan Nah, Udin mengatakan bahwa Bapaknya adalah orang yang baik karena Nah, ini alasan-alasan si Udin bahwa dia mengatakan bahwa Bapak atau ayahnya itu adalah orang yang baik. Nah, di sini bisa kita lihat dia mencintai keluarganya. Nah, ini dia. Satu. Yang kedua, dia tidak mudah marah. Nah, He does not get angry easily. Nah, dia berbicara ke anak-anaknya tentang segala hal. Nah, ini dia berbicara kepada kami, anaknya, tentang segala hal. Cuman di sini us ini dirubah menjadi dibuang ya. Karena kita maksudnya begini. Kita menyampaikan daftar ini ke orang lain itu gitu ya. Jadi, kita buat daftarnya. Ini loh alasan si Udin mengatakan bahwa ayahnya itu adalah orang yang baik. dia dan ibunya oh, bukan. Dia dan bukan his mother sebetulnya, tetapi his wife. Ya, karena dia ada mengacu kepada bapak atau ayah si Udin dan my mom ini adalah mengacu pada ibunya. Jadi, di sini yang sebenarnya, yang betulnya adalah dia dan istrinya ya, sering pergi keluar bersama untuk menikmati sore hari. dia bersahabat dengan para tetangga atau ramah ya. Friendly ini bukan bersahabat tetapi dia ramah terhadap tetangganya. Nah, itulah alasan alasan si Udin kenapa dia mengatakan bahwa ayahnya itu adalah orang yang baik. Nah, itu contoh. Kita lanjut ke percakapan atau pernyataan yang kedua. Nah, ini dia. Lina mengatakan ya, bahwa tunggu. Yang kedua, Lina mengatakan bahwa bapaknya juga orang baik. Alasan si Lina apa? Nah, ini dia. dia mengenal hampir semua orang di lingkungannya. Ya, yang kedua ini, dia selalu pergi ke pertemuan warga. Yang ketiga, dia tidak pernah absen atau tidak hadir pada hari guru. Guru warga. Nah, selanjutnya, dia adalah pemain bola voli yang bagus, yang baik. Yang terakhir, dia selalu bermain voli dengan warga sekitar di tiap hari Sabtu. Nah, itulah kenapa si Lina mengatakan bahwa ayahnya juga orang baik. Nah, itu yang si Lina. Si Dayu lagi. Nah, ini Dayu. Dayu Dayu mengatakan dia Dayu mencintai ibunya karena ini alasan-alasannya ya. Dia sangat sabar. Itu satu. Kenapa yang elementary school ini dia tidak saya sebutkan karena itu hanyalah sebagai pernyataan dari si Dayu bahwa pekerjaan ibunya adalah guru bahasa Inggris, eh, guru TK. Tetapi boleh juga dimasukkan kalau menurut saya ini tidak perlu dimasukkan sebab itu bagus guru di TK tetapi bukan menyatakan tidak ada nilai nilai kebaikannya tidak ada maksudnya apa yang membuat seseorang itu baik sebagai guru seluruh pekerjaan baik tetapi sifat-sifat ibunya itu apa itu yang akan kita kaji dia sangat sabar ya dia tidak pernah marah dia selalu tersenyum dan tidak pernah mengeluh nah ibunya juga menjadi teman baik bagi dia karena dia bisa menyampaikan atau mengatakan segala sesuatunya dan juga dia suka bernyanyi dan memiliki suara yang bagus nah itu alasan si Dayu kenapa dia mencintai ibunya yang yang keempat Edo nah ini si Edo ya si Edo nah dia mengatakan tentang guru bahasa Inggrisnya nah Edo bangga terhadap guru bahasa Inggrisnya alasannya apa karena nah because ini karena ya dia sangat pintar dan sangat bersahabat satu bahasa Inggrisnya sangat bagus dan jelas sangat jelas ya nah dua dia selalu mengajak ke kami untuk berbahasa Inggris nah ini kita ubah sedikit dia berbicara bahasa Inggris kepada kami dan kami pun berbahasa Inggris kepada beliau nah artinya apa guru bahasa Inggris si 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 Edo ini selalu mengajak untuk berbahasa Inggris nah yang berikutnya alasan dia bangga karena dia mengetahui banyak cerita-cerita dari berbagai daerah di Indonesia dan beberapa daerah beberapa cerita dari daerah lain nah itu dia nah yang kelima si Benny Benny nah ini Benny oh bukan ini Udin lagi ya ini sini Benny sini Udin di bajunya Udin copy paste ya biarlah anggap aja Udin itu si Benny nah Benny berpikir atau Benny berpendapat bahwa tantenya yang bernama Dina adalah contoh yang baik kenapa karena nah ini karena nah ini dia Tante Dina itu sangat sehat dan jarang sakit itu satu ya kalau dia married dan dua punya anak itu hal yang biasa itu bukan sebuah sifat atau sesuatu yang perlu dibanggakan dan juga umur biasa-biasa saja jadi itu tidak termasuk nah ini ini termasuk kulitnya sangat lembut dan wajahnya selalu terlihat mudah dan cantik nah itu dia satu yang kedua itu ya yang ketiga dia berolahraga hampir setiap setiap hari nah itu yang ketiga kalau dia bekerja di bank itu sama dengan pekerjaan di yang sekolah tadi itu biasa yang tidak biasa yang kebiasaan baiknya itu adalah dia walaupun ya walaupun rumahnya agak jauh yaitu dua kilometer dari tempat kerjaannya agak jauh dari rumah yaitu sekitar dua kilometer dan dia juga memiliki sepeda motor tetapi dia pergi ke tempat kerjanya itu berjalan kaki artinya ini kebiasaan yang bagus kebiasaan yang sehat maka itu pun termasuk dalam hal-hal yang baik yang perlu ya hal-hal yang baik yang perlu kita cantumkan nah yang terakhir itu dari si Siti ya ini Siti ya betul apa namanya benar Siti nah Siti menyukai kucingnya yaitu bernama Semanis karena nah ini dia dia membuat dia kucing tersebut membuat Siti bahagia ya dan Siti menyukai bermain dengan dengan kucingnya tersebut nah kalau ini dia memiliki tiga warna putih kuning dan hitam itu bukan hal yang baik tetapi hal yang biasa karena itu cuma menggambarkan bagaimana bentuk si kucing nah yang berikutnya yang dia suka kebiasaan si kucing itu adalah dia selalu tidur di kaki si Siti ketika dia belajar atau menonton TV nah ini yang disukai oleh si Siti dari si Manis dan juga dia tidur di tempat si Siti di kakinya di kakinya si Siti nah itu yang membuat si Siti menyukai kucingnya nah bagaimana cara tadi kan saya menyampaikannya dalam bahasa Indonesia nah bagaimana cara mengisi tugas ini nah silakan kalian pergunakan kamus digital disini kita pergunakan Google Translate nah bisa menggunakan browser ketik aja ini Google ya nah disini ada titik sembilan buah cari di terjemahan atau bisa juga bagi kalian yang memiliki Android pergunakan Play Store dan memakai iPhone pergunakan App Store App Store mungkin tidak ada ya karena ini dari Google jadi yang ada Google terjemahan ini Google Translate hanya di pengguna Android saja nah ini dia jadi pergunakan disini buat Bahasa Indonesia kalau kamu tidak ada Bahasa Indonesianya disini silakan cari ya misalnya misalnya seperti ini disini pun Bahasa Malta misalnya pergunakan Bahasa Indonesia lantas cari Bahasa Inggris Bahasa Jawa juga ada nih ya kalau merubah Jawa Inggris nah tulis apa yang saya ucapkan tadi kata-katanya nanti akan diterjemahkan oleh Google seperti dia selalu menghadiri pertemuan warga nah itu dia contohnya seperti itu nah barangkali disampai disana dulu untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan like videonya ya sampai jumpa jumpa Terima kasih.